Ini sumber titik longsor yang berada di kawasan di Sintu Jaya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kasikmalaya bagian selatan selama dua hari berturut-turut hingga mengakibatkan banjir dan longsor pada hari Minggu 12 dan Senin 13 September 2021. Musibah banjir sedikitnya melanda tiga kecamatan yakni Cipatujah, Bantarkawong, dan Karangunggal. Sementara bencana longsor terjadi di dua kecamatan yaitu kecamatan Culamega dan Cibalong. Akibatnya puluhan rumah warga terendam air luapan sungai Cilangla dan ratusan warga terpaksa harus diungsikan. Karena rumahnya terendam air, sebagian warga ada yang memilih bertahan di rumah di mana ketinggian air berkisar 20 cm hingga 1 meter. Ketua Forum Komunikasi Tagana Kabupaten Kasikmalaya mengatakan selain banjir, bencana longsor juga terjadi di wilayah Kasik Selatan salah satunya di Jalan Situbabakan, kecamatan Culamega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andin Muhyibin, Anggota Tagana Kabupaten Kasikmalaya ingin melaporkan kejadian bencana longsor yang berada di Desa Bojongsari, kecamatan Culamega, Kabupaten Kasikmalaya. Ada pun bencana yang terjadi di Desa Bojongsari ini yaitu sekitar jam 2 dini hari yang mengakibatkan 8 rumah warga longsor, tertimpa longsor dan pepohonan, kemudian yang tiga tertimpa tiang listrik. Untuk upaya yang dilakukan hari ini, warga sedang mempereskan pekas terutupan yang longsor, kemudian dari petugas PLN, kemudian pelawan yang lainnya sedang mengevakuasi dan warga yang rumahnya tertimpa longsor hari ini dievakuasi oleh kita berada ke tempat yang aman. Dari Kabupaten Kasikmalaya, Hapid AR, Kasik TV mengabarkan.